Mbak, saya mau minta solusi sama Mbak Yuni. Kenapa, saya? Kan bulan depan kan saya tuh finish kontrak ya. Bulan 11, saya sebenarnya bulan 11, tanggal 8 tuh saya finish kontrak. Nah, majikan saya itu tahu kalau saya itu ganti majikan, nggak mau sama dia. Dia itu marah sama aku, minta aku tuh memaksa aku untuk pulang ke Indonesia. Sedangkan aku nggak mau pulang ke Indonesia dulu. Katanya dia, dia pengennya aku liburan aja ke Indonesia. Ntar kalau mau balik sini biar dibeliin tiket sama majikan yang baru. Sedangkan akunya nggak mau. Terus aku bilang sama majikanku, kalau kamu memang nggak mau ngasih uang tiket, aku nggak masalah kok. Yang penting aku masuk ke sini baik-baik, aku keluar juga baik-baik. Nggak usah dipermasalahin apapun. Tapi dianya minta aku tetap pulang ke Indonesia. Terus, dia juga minta aku untuk cepat-cepat keluar dari rumah sini. Nanti Jumat ini. Sedangkan kan aku finishnya masih bulan 11, tanggal 8. Katanya mau di finishin, itu pengaruh nggak sih, mbak? Ya, pengaruh. Berarti kamu di interminit. Tapi katanya dia mau di finishin. Terus aku harus gimana sekarang, mbak? Mbak, sekarang kita berbicara tentang peraturan. Kalau dia mau finishin, ya tunggu kamu bulan 10, sayang. Kalau kamu dikeluarin besok Jumat ini, kamu di interminit. Maka majikan harus memberikan kamu gaji satu bulan notis. Karena kamu tidak bisa menunggu visa di Hong Kong. Kamu harus pulang Indonesia. Berarti kamu di interminit, sayang. Karena itu, sebelum 43 hari, jangan pernah hengkel-hengkelan sama majikan. Jangan pernah ngomong kalau kamu punya majikan baru. Itu resikonya. Sekarang kan masih bulan 9. Sementara kalau kamu sekarang dikeluarkan majikan, kamu itu di interminit dan harus tunggu visa pulang Indonesia. Paham nggak? Paham. Kalau kamu dikeluarin hari Jumat ini, kamu di interminit dan kamu harus pulang Indonesia tunggu visanya. Majikan tidak akan mini-sin kamu, sayang. Makanya kan aku selalu pesan. Dia itu sakit hati, Mbak. Karena aku kan udah 6 tahun ya sama dia. Terus aku nggak mau tambah kontra. Makanya kan aku selalu pesan sama kalian. Sebelum 43 hari, 42 hari, jangan pernah ngomong sama majikan. Kalau bilang renew, yaudah bilang aja renew. Paham nggak maksudku? Paham. Ini yang sering terjadi. Jadi jangan mentang-mentang kalian punya majikan baru, terus kalian bisa ninggalkan majikan lama sebelum finish kontrak. Nyawa kita kelar, sayang. Ini sebenarnya, sebenarnya aku juga nggak ingin bilang, Mbak. Tapi karena rumah yang aku tempatin ini mau direnovasi, jadi aku harus pindah ke rumah yang lain, gitu loh. Jadinya mau nggak mau juga saya harus ngomong. Lah ternyata, dia pertamanya kemarin tuh bilang nggak apa-apa. Kan aku omongnya ke majikan itu baru hari Minggu. Minggu kemarin. Terus tiba-tiba kemarin itu bilang, oke kamu nggak apa-apa. Nanti kamu cari majikan lain nggak apa-apa. Lah tadi malem, dia minta aku pulang ke Indonesia. Berubah lagi omongannya. Dan itu konsekuensi yang harus kamu terima? Kalau aku di interminit, berarti aku bisa nuntut long service dong, Mbak. Bisa. Kamu bisa nuntut long service. Karena kamu sudah 5 tahun lebih. 6 tahun? Iya. Kamu nuntut itu? Iya. Kamu nuntut itu? Berarti bisa nggak apa-apa ya? Bisa. Kalau kamu di finish, kamu finish, pada bulan 10, kamu nggak bisa nuntut long service. Tapi kalau dia ngeluarin kamu bulan ini, ingat jangan tanda tangan apapun kalau disuruh tanda tangan. Iya, iya. Faham? Jadi kamu sebelum tanda tangan apapun, kamu kasih tahu aku atau kamu bilang, aku nggak akan tanda tangan kalau aku tidak tahu isinya. Karena sekali kamu tanda tangan, kelar. Kalau dia ngeluarin kamu dan maksa kamu pulang Indonesia, bilang aja, oke, kamu yang interminit aku, aku masih ingin kerja sampai akhir bulan ini, yaudah, selesai loh. Kamu harus bayar long service. Paham nggak? Paham, paham. Sudah? Ada yang lain lagi? Terima kasih nggak, Pak? Sama-sama. Oke, Pak Pak. Terima kasih, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Semoga semua bahagia. Bye-bye. Selamat pagi.